Nah ini dia jaket isi 2 Jadi ini tuh 1 jaket Tapi ada 2 jaket nih Tampilannya tuh kayak begini Untuk di bagian dadanya sudah ada saku Dan untuk bagian bawahnya juga Seperti biasa sudah ada saku kanan dan kiri Untuk bagian hoodie nya juga Sudah dilengkapi dengan logo Dari jaket tersebut Dan hoodie nya juga bisa tegak banget di kepala Tinggal dimasukin aja ke bagian lehernya Untuk perkatnya Terus juga di bagian lengannya Sudah ada logo jaketnya juga Dan ini tuh jaket isi 2 ini Bisa dipakai pria dan wanita Tinggal disesuaikan aja ukurannya Nah ini tampilannya tuh kayak begini Bagus banget kan Nah ini tuh jaketnya benar-benar empuk banget Untuk bagian resleting nya Dan di depan ini Resleting itu ada 2 Untuk bagian dalam jaketnya Dan untuk bagian luar jaketnya Nanti teman-teman bisa lihat tutorial di belakang Di akhir video Nah ini aku Baru pakai jaket Untuk lapisan luarnya dulu Seperti ini ya tampilan untuk lapisan dalamnya Sudah dilengkapi dengan saku Tuh ada logo-logo jaketnya tersebut Dan itu tuh lembut banget Dan bisa dipakai untuk sehari-hari Nah ini aku lagi pakai Untuk jaket keduanya Ini tuh seperti sweater Tapi ini lebih bagus Karena bahannya polar Bisa menghangatkan juga Dan ini tuh Benar-benar lembut banget bahannya Udah gitu dilengkapi dengan 2 saku Kanan dan kiri Dan juga sudah ada logo jaket tersebut Di bagian Di bagian dadanya Nah tampilannya kayak begini ya Nah ini aku mau pakai cara pertama Jadi teman-teman bisa pakai untuk Jaket dalamnya dulu Di resleting Terus juga teman-teman bisa double Dengan jaket luarannya Nih aku sedang pakai Dan ini tuh bisa langsung di resleting Dan tampilannya tuh kayak begini Kalau teman-teman pakai cara yang pertama ini Ini tuh bisa banget Untuk dipakai ke puncak Atau ke tempat-tempat dingin Dimana misalkan teman-teman mau traveling Dan ini juga bisa jadi opsional gitu Bisa kalau teman-teman mau pakai Satu jaket bisa Untuk dua-duanya juga bisa Nah ini tuh aku ulangi lagi Resletingnya tuh empuk banget Tanpa harus ngeluarin tenaga Ini aku mau masukin resletingnya Dan benar-benar empuk banget Nah terus juga ini si jaketnya itu Selain bisa Selain dia anti air Dia juga tahan angin Karena memang ini jaketnya dua lapis Bisa teman-teman pakai salah satunya Dan bisa teman-teman pakai dua-duanya Nah ini tampilan ketika dipakai dua-duanya Terus juga hoodienya juga udah enak banget Dia tegak banget di kepala Tuh tampilannya tuh bagus banget Ini bisa dipakai pria dan wanita ya Terus juga untuk bagian dalamnya Resletingnya sangat empuk Dan ini tuh ada berbagai warna ya guys Nah ini kita langsung aja Tutorial bagaimana cara Menyatukan satu jaket Dua jaket dalam satu jaket maksudnya Jadi ini tuh Si jaket dalamannya itu Kita balikin dulu Terus juga nanti teman-teman bisa lihat Untuk di bagian lengannya itu Ada masing-masing tuh ada kancing Nih kayak begini Ini untuk bagian Jaketnya itu ada kancing Di bagian leher Tinggal teman-teman masukin aja Kancingnya Selanjutnya kita masukin Kancing untuk bagian lengannya Teman-teman tinggal langsung Urut-urut aja Pasti disitu teman-teman Nemuin bolongan-bolongan yang Khusus untuk kancingnya Teman-teman langsung Cek aja Dan langsung masukin Terus cari Kancingnya Dan langsung masukin ke Bolongan yang sudah disediakan Di jaket tersebut Begitu pula Untuk Lengan satunya lagi Sama ya Kayak begitu Teman-teman langsung aja Cari tuh Perekatnya Terus langsung dimasukin Sampai benar-benar rapih Dan sampai benar-benar Trek gitu Ini gampang banget deh Masukinnya Teman-teman langsung Untuk Untuk menyatukan jaketnya Bisa lihat tutorial ini Sampai dengan selesai Nah ini langsung dimasukin Kayak begini Sampai bunyi trek Gitu Ini tuh gampang banget sih Dan Pastikan Untuk Resletingnya itu Teman-teman harus teliti Karena dalam Dalam jaket luarnya itu Terdapat Dua resleting Resleting yang pertama Untuk bagian luarnya Dan resleting yang kedua Untuk bagian dalemnya Jadi harus benar-benar Teliti ya Supaya tidak saling Supaya tidak saling Apa tuh namanya Bolak-kebolak kebalik gitu Nanti kalau kebolak-kebalik Jadinya resletingnya Tidak pas Gitu Nah sampai benar-benar Trek Kita rapihin Selanjutnya Kita Sekarang Masukin Resletingnya Jangan sampai ketuker ya Untuk bagian dalem itu Resletingnya Dipastikan Ada di bagian Dalem juga Atau ada di bagian Kedua Dari resleting Yang pertama Jangan sampai salah Nih Ini untuk resleting Tuh Jadi untuk Nah teman-teman Cek aja deh Pokoknya ada resleting Yang benar-benar pas Dan harus pastikan Resletingnya harus Sampai atas Dan harus sampai rapih Gitu ya Biar Pas teman-teman Pakai si jaketnya Dalam keadaan Double Ini tuh Benar-benar Nyaman dipakai Ini tutorialnya Sudah sangat Jelas Dan sangat Nah jelas banget ya Tutorialnya Jadi teman-teman bisa Langsung aja Tonton tutorial Cara menyatukan Dua jaket Dalam satu Menjadi satu jaket Di video Jebal Adventure ini Selanjutnya Kita rapihin Dan kita resleting deh Untuk bagian luarnya Nah tampilannya Kayak gitu ya Nah sekarang kita masukin Untuk resleting Bagian depan Tinggal dimasukin Dan Jadi deh Jaket Isi dua Satu jaket Dapat dua Multifungsi banget Ini jaketnya Udah anti air Juga Tahan Tahan angin Dan ini tuh bisa Dilepas sesuai Kebutuhan teman-teman Dan ini dia hasilnya Ketika aku pakai Dua jaket Bersamaan Tuh Kece banget kan guys Aku ingetin lagi ya Ini tuh bisa dipakai Pria dan wanita Jadi teman-teman Tinggal Minta Tinggal disesuaikan aja Ukurannya Dan nanti Kami yang bantu Menyesuaikan Udah deh Nah cakep kan